5 Fakta Capung Yang Harus Diketahui Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu liainya jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Capung dikenal sebagai hewan yang aman dan tidak mengganggu dibalik kelembutannya, Capung justru memiliki banyak fakta yang harus diketahui loh Capung Terbesar Capung atau Sibar-sibar biasanya berukuran sekitar 20-60 mm namun ada spesies Capung yang berukuran besar, bahkan panjang sayap hampir 165 mm Capung terbesar ini dikenal dengan sebutan Capung Tetra-Cantagina-Plagiata-Betina makanya hewan ini dinobatkan sebagai Capung terbesar di dunia Senang berada di air Capung mudah ditemukan di beberapa spot di dekat air seperti kolam, danau, sungai berarus lambat, dan tanah basah lainnya ia senang berada di wilayah air yang sehat dan tidak keruh soalnya air memberikan perlindungan bagi hewan ini selain itu, Capung memang senang menghabiskan sebagian hidupnya berada di bawah air atau terutama di atas air pada saat bertelur sayangnya, waktu hidup Capung dewasa sangat singkat, sekitar 1 bulan saja Kebiasaan makan Capung bisa dibilang Capung diklasifikasikan sebagai serangga karnivora umumnya Capung hanya memakan nyamuk, ngengat, semut, rayap, lebah, kupu-kupu, lalat, dan masih banyak lagi Capung dewasa bahkan bisa memakan sekitar 50 nyamuk dalam sehari kemampuan terbang Capung selain dikategorikan sebagai karnivora, Capung memiliki dua pasang sayap yang bisa membantunya terbang mereka mampu mengapakan sayap sekitar 30 kali per detik dengan kecepatan terbang 100 km per jam uniknya lagi, cara mereka terbang mirip helikopter mereka bisa terbang maju-mundur dan atas-bawah Perilaku dan Reproduksi Capung Capung jantan dikenal sebagai hewan yang menjaga wilayahnya mereka mampu mengklaim wilayah tertentu demi memperebutkan wilayah, dua Capung bisa saling mengejar satu sama lain saat musim kawin, Capung harus melewati proses perkawinan yang rumit cara mereka berkembang biak melekat satu sama lain sambil terbang dalam waktu yang sama itulah beberapa fakta unik tentang Capung terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!